Intro Soal selanjutnya, nomor 7 Setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah Pada tanah itu, ia menanami berbagai jenis bunga seluas 4,5 hektar Dan di tanah yang masih kosong, ia mendirikan pondok pesantren Berapa luas tanah tempat pondok pesantren? Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, tentu saja untuk belajar matematika Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan Khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 7, ayo kita berlatih 1.5 Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan Terlalu kita ingat, misalnya, ada pecahan A per B ditambah C per B Berarti sama dengan A ditambah C per B Kalau ada pecahan A per B dikurangi C per B, maka sama dengan A dikurangi C per B Berarti intinya disini, kalau pada penjumlahan dan pengurangan, itu penyebutnya harus sama dulu Setelah sama, baru kita jumlah atau kurang pembilangnya Nah disini B sudah sama Jadi tinggal jumlah pembilangnya A tambah C Yang ini tinggal ngurang pembilangnya A kurangi C Bernyaretab Langsung ke contoh dulu Misalnya 3 per 7 ditambah 2 per 7 Maka disini penyebutnya sudah sama, yaitu 7 Jadi tinggal kita jumlahkan pembilangnya 3 ditambah 2 Berarti sama dengan 5 per penyebutnya tetap 7 Bagaimana untuk pengurangan? Untuk pengurangan juga sama Misalnya 5 per 6 dikurangi 4 per 6 Berarti disini penyebutnya sudah sama, jadi kita tulis saja Tinggal mengurangi pembilangnya 5 dikurangi 4 5 kurangi 4, 1 per 6nya tetap Sekarang soal-soal ayo kita berlatih 1.5 Soal nomor 1 ini soal dari Teams 2003 Seperti ke yang presentasi di awal suatu pertemuan adalah pria Tidak ada orang yang meninggalkan ruang 10 orang peserta pria dan 10 orang wanita datang ke pertemuan tersebut Manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? A. Lebih banyak peserta pria daripada wanita dalam pertemuan tersebut B. Banyak pria sama dengan banyak wanita dalam rapat tersebut C. Lebih banyak peserta wanita daripada pria dalam pertemuan tersebut D. Informasi yang diberikan kurang untuk menyatakan jumlah peserta pria dan wanita dalam rapat tersebut Di sini tadi sepertiga yang presentasi di awal suatu pertemuan adalah pria Jadi sepertiganya pria Jadi wanitanya itu 1 dikurangi pria sepertiga 1 itu sama seperti 3 per 3 Kita samakan penyebutnya Dikurangi 1 per 3 Jadi penyebutnya di sini sudah sama Jadi 3 kita tulis 3 kurangi 1, 2 Jadi wanitanya 2 per 3 Dari hasil ini Bisa kita simpulkan bahwa 2 per 3 itu lebih dari 1 per 3 2 bagian dibagi orang 3 sama 1 bagian dibagi orang 3 Tentu lebih besar 2 per 3 2 bagian dibagi orang 3 Jadi Lebih banyak peserta wanita daripada pria dalam pertemuan tersebut Karena wanitanya 2 per 3 Sedangkan prianya 1 per 3 Nomor 2 Dhani mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 49,86 detik Sedangkan Suki mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,30 detik Berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan oleh Suki dibandingkan Dani A 2,44 detik A 2,44 detik B 2,54 detik C 3,56 detik D 3,76 detik Yang ditanyakan berapa detik lebih lama Berarti kita mencari selisih Selisih berarti dikurang Yang besar kita kurangi yang kecil 52,30 dikurangi 49,86 Kita kurangi biasa Jadi komanya disini harus lurus Jadi disini 0 dikurangi 6 Tidak bisa Berarti pinjam 1,10 10 kurangi 64 Sini tinggal 2 2 kurangi 8 Tidak bisa Berarti pinjam sini 1 12 kurangi 8 4 Sini tadi dipinjam 1 Jadi 1 1 tidak bisa dikurangi 9 11 11 kurangi 9 2 Ini tadi Dipinjam sini 1 Tinggal 4 Habis berarti 0 Jadi hasilnya adalah 2,44 detik Jawabannya yang A Soal nomor 3 Ketika suatu tol dibangun Rata-rata waktu yang dibutuhkan Untuk berkendara dari kota A ke kota B Menurun dari 25 menit menjadi 20 menit Berapa persen penurunan waktu yang dibutuhkan Untuk berkendara dari kota A ke kota B A 4 persen B 5 persen C 20 persen D 25 persen Tadi menurun dari 25 menjadi 20 Berarti turunnya berapa? 5 Per Kalau untuk menghitung persen Itu pernya berarti pernya yang awal Awalnya 25 atau 20 Nah disini dari 25 menjadi 20 Berarti awalnya 25 Jadi penurunannya tadi 5 Berawal 25 dikali 100 persen Karena untuk menghitung persen Kita hitung biasa Berarti persennya tidak usah kita hitung Tetap kita tulis saja 100 dibagi 25 4 4 kali 5 20 Jadi hasilnya adalah 20 persen Jadi jawabannya yang C Soal nomor 4 Harga suatu barang naik 20 persen Jika harga sebelum kenaikan adalah 8.000 rupiah Maka harga setelah kenaikan adalah A 6.400 rupiah B 9.000 rupiah C 9.600 rupiah D 10.000 rupiah Tadi naik 20 persen Kita cari naiknya dulu Tadi 20 persen Berarti persen itu persen ratus Jadi 20 persen ratus Dikali 8.000 Ini berarti kita coret nolnya 1 Jadi ini nolnya 1 dibuang Jadi tinggal 2 kali 800 Berarti 1.600 Tadi yang ditanyakan harga setelah kenaikan Berarti setelah kenaikan Itu harganya tadi mula-mula 8.000 ditambah 1.600 Jadi totalnya adalah 9.600 Jadi jawabannya adalah yang C Soal nomor 5 Pada suatu seminar 3 per 25 pesertanya adalah perempuan Jika dinyatakan dalam persen adalah Dari 3 per 25 Dikali 100 persen 100 bagi 2, 5, 4 4 kali 3, 12 Jadi hasilnya adalah 12 persen Soal urayan yang nomor 1 Urutkan bilangan berikut Dari yang terkecil Yang A dulu Kita jadikan Desimal semua Disini 2 per 7 Berarti disini 7 itu Tidak bisa Dijadikan persepuluh 100 ribu Atau dan seterusnya Jadi kita perogabit Kalau ada soal kayak gini Kita ubah jadi desimal Berarti Diperogabit dulu 2 bagi 7 2 bagi 7 tidak bisa Jadi saya tambahin 0 Dan yang atas Saya beri koma Ini abaikan dulu 20 bagi 7 Berarti 2 2 kali 7 14 Kita kurangi 20 kurangi 14 6 Terus disini saya tambahin 0 lagi Karena sudah habis sangkanya 60 Tanpa dikasih koma Karena komanya sudah ada di depan ini tadi 60 bagi 7 Itu adalah 8 8 kali 7 56 Kita kurangi Hasilnya adalah 4 Nah ini tadi saya buat 2 angka di belakang koma saja Jadi 0,28 Selanjutnya 45% Berarti kita jadikan desimal Berarti persen itu perseratus Kalau perseratus Berarti di belakang koma harus 2 angka Disini 45 sudah 2 angka Jadi 0,45 0,50 tetap 0,7 Saya tambahin 0 aja di belakang Karena ini Artinya sudah sama 0,70 Jadi urutannya itu adalah Dari yang terbesar Sorry Tadi mintanya dari yang Tadi mintanya dari yang terkecil Jadi yang terkecil Disini ada 28 45 50 70 Jadi yang paling kecil 28 ini Jadi 2 per 7 0,45 ini berarti 45% 0,5 0,7 Yang B 4 per 5 Berarti kita jadikan Per 10 Jadi kita kali 2 Supaya 10 5 kali 2 Yang atas juga kita kali 2 4 kali 2 8 5 kali 2 10 Kita jadikan desimal Berarti 0, Di belakang koma Kalau per 10 Harusnya 1 8 itu 1 angka Jadi benar 0,8 Disini ada per mil Berarti harus Per seribu Berarti saya beri tambahan 0,2 Di belakang Karena ini Tidak pengaruh Berarti sama 0,8 0,0 Itu sama kayak 0,8 Terus 55 per mil Sama dengan Per mil itu Per seribu Jadi 0, Kalau per seribu Berarti di belakang koma Harus 3 angka Karena 55 itu 2 angka Jadi saya tambahin 0 Di depan Bukan di belakang Yang nambahnya Jadi 0,055 45% Berarti 0,45 Karena persen itu Per seratus Berarti di belakang koma Harus 2 angka Karena tadi Mintanya disini Permil Maksudnya Ada yang per mil Jadi kita samakan Saya tambahin 0 Di belakang 0,5 Itu sama Kayak 0,5 Kita tambahin 0 2 di belakang Biar sama Semuanya di belakang koma 2 angka Jadi urutannya Itu adalah Disini ada 800, 55 450, 500 Jadi yang paling kecil Itu adalah 55 Ada 500 45 80 Urutannya Yaitu dari yang kecil 55 Baru 450 500 800 Jadi 55 per mil 45% 0,5 4 per 5 Yang C 750 per mil 0,65 70% 8 per 10 Per mil Per mil Per seribu Jadi 0,750 Sorry 0,750 0,65 Itu berarti 0,650 Saya tambahin 0 Di belakang Sama aja Terus 70% Itu berarti Di belakang 2 angka Karena per seratus Jadi 0,70 Saya tambahin Supaya sama Semuanya 3 angka Di belakang Jadi saya tambahin 0 Jadi 0,700 8 per 10 Berarti Dijadikan desimal 0,8 Saya tambahin 0,2 Di belakang Biar sama Jadi disini Angkanya 0,750 650 700 Sama 800 Jadi tinggal Mengurutkan aja Urutan dari yang paling kecil Berarti 0,65 650 700 Berarti 70% 750 Berarti 750 Per mil Sama 800 8 per 10 Soal nomor 2 Tentukan hasil penjumlahan berikut Sekarang soal yang A 4 per 9 Ditambah 2 per 9 Jadi disini penyebutnya sudah sama Jadi tinggal menjumlah saja 4 tambah 2 6 Berarti 6 Per 9 Kita sederhanakan Kita bagi 3 semua Jadi 6 kita bagi 3 2 9 kita bagi 3 3 Jadi hasilnya adalah 2 per 3 Yang B 3 per 6 Ditambah 5 per 6 Penyebutnya sudah sama Jadi tinggal jumlah saja 3 tambah 5 8 per 6 Kita sederhanakan Kita bagi 2 Jadi 8 kita bagi 2 4 6 kita bagi 2 3 Jadi hasilnya adalah 4 per 3 Yang C 2 1 per 3 Ditambah 3 per 4 Jadi 2 nya tetap Terus kita samakan penyebutnya 3 Sama 4 KPK nya 12 Jadi 3 Supaya 12 kali 4 4 kali 1 4 4 Supaya 12 Dikali 3 Berarti yang atas Juga kali 3 Jadi 3 kali 3 9 Jadi 2 tetap 4 tambah 9 13 per 12 13 per 12 Itu lebih besar Pembilangnya Jadi kita bagi 2 ditambah 13 dibagi 12 Itu 1 Masih sisa 1 Masih sisa 1 Per 12 Yang besar kita jumlah Bilangan bulatnya 2 tambah 1 3 Sisanya Pecahnya 1 per 12 Jadi hasilnya adalah 3 1 per 12 Yang D 2 per 3 Ditambah 3 5 per 9 Jadi 3 nya tetap Kita tulis Terus disini Kita samakan Penyebutnya 3 sama 9 KPK nya 9 3 supaya 9 Dikali 3 Jadi yang atas Juga kali 3 2 kali 3 6 Ditambah 9 supaya 9 Dikali 1 Jadi yang atas Jadi yang atas Dikali 1 Tetap 5 Jadi 3 6 tambah 5 11 per 9 Disini Pembilangnya Lebih besar Jadi kita jadikan Pecahan campuran Berarti 3 Ditambah 11 dibagi 9 Itu 1 Sisa 2 Pernya 9 Sama Yang besar Kita jumlah 3 tambah 1 4 Pecahnya tetap 2 per 9 Jadi hasilnya adalah 4 2 per 9 Yang E 2 per 3 Ditambah 2 1 per 2 Ditambah 13 per 4 Sini berarti Bilangan bulannya Kita jumlah 2 ditambah 3 Terus Penyebutnya Kita samakan KPK dari 3 2 sama 4 Itu 12 3 Supaya 12 Dikali 4 Jadi yang atas Dikali 4 4 kali 2 8 2 supaya 12 Dikali 6 6 kali 1 6 4 supaya 12 Kali 3 3 kali 1 3 2 ditambah 3 5 8 Tambah 6 Tambah 3 17 Per 12 Jadi 5 Ditambah 17 12 12 12 Itu 1 Sisa 5 Per 12 Kita jumlah 5 tambah 1 6 5 Per 12 Kita diang E Sekarang selanjutnya Nomor 3 Tentukan hasil dari A Yang A Yang A dulu 2 Per 15 Dikurangi 1 Per 2 Ditambah 3 Per 10 Kita samakan Penyebutnya Dulu Saya buat KPKnya 15 2 sama 10 Itu KPKnya Adalah 30 15 Supaya 30 Dikali 2 Jadi yang atas Dikali 2 2 kali 2 4 Dikurangi 2 Supaya 30 Dikali 15 Hasilnya adalah Min 15 10 Supaya 30 Kali 3 3 Kali 3 9 Jadi 4 Dikurangi 15 Tambah 9 4 Tambah 9 13 Dikurangi 15 Min 2 Min 2 Per 30 Kita sederhanakan Kita bagi 2 Semua Jadi 2 Bagi 2 1 30 Bagi 2 15 Jadi hasilnya adalah Min 1 Per 15 3 Per 7 Tambah 4 Per 21 Dikurangi 13 Per 14 Kita samakan Penyebutnya Pernya 42 7 Supaya 42 Dikali 6 6 Kali 3 18 Sekarang Yang kedua 21 Supaya 42 Dikali 2 Jadi yang atas Kali 2 4 Kali 2 8 Dikurangi 14 Supaya 42 Dikali 3 3 Kali Atas Kali 13 Hasilnya Adalah 39 18 Tambah 8 26 Dikurangi 39 Jadi Min 13 Per 42 Soal yang C 42 Per 5 Dikurangi 1 1 Per 3 Ditambah 2 3 Per 4 Kita Jadikan Pecahan Biasa Semua 4 5 20 Tambah 22 Per 5 Dikurangi 1 3 3 Tambah 1 4 Berarti 4 Per 3 Ditambah 2 4 8 Ditambah 3 11 Per 4 Kita Samakan Penyebutnya 5 3 Sama 4 KPK 60 5 Supaya 60 Dikali 12 12 Dikali Atas 12 Dikali 22 Hasilnya Adalah 264 Dikurangi 3 Supaya 60 Dikali 20 20 Kali Atas 20 Kali 4 80 Ditambah 4 Supaya 60 Dikali 15 15 Kali 11 165 Kita Jumlah 264 Ditambah 165 Dikurangi 80 Hasilnya Adalah 349 Silahkan Dicek Detong Lagi Jika Daya Salah Silahkan Dibenarkan Pernya 60 Jadi Ini Kita Bagi 60 Kita Jadikan Pecahan Campuran 349 Dibagi 65 Sisanya 49 Per 60 Untuk Yang D 10 1 Per 4 Ditambah 1 2 Per 3 Ditambah 27 Per 8 Kita Jumlah Karena Disini Jumlah Semua Tambah Semua Berarti Kita Hitung Tidak Usah Kita Jadikan Pecahan Biasa Kalau Ada Yang Kurang Mending Kita Jadikan Pecahan Biasa Dulu Karena Ini Jumlah Berarti Kita Hitung Bilangan Buletnya 10 Tambah 1 Tambah 20 Ditambah Pecah Kita Hitung Kita Jadikan Penyebut Sama 4 3 Sama 8 KPK 24 Jadi Jadi Supaya 24 Dikali 6 6 Kali 1 6 3 Supaya 24 Dikali 8 8 Kali Atas Kali 2 16 8 Supaya 24 Dikali 3 Atas Kali 3 7 Kali 3 21 Yang Bilangan Besar Atau Bilangan Bulatnya Kita Jumlah 10 Tambah 1 Tambah 20 31 Kita Jumlah 6 Tambah 16 22 Tambah 21 43 Per 24 Jadi 31 Ditambah 43 Per 24 Penyebutnya Lebih Kecil Daripada Pembilang Jadi Kita Jadikan Pecahan Campuran 43 Dibagi 24 Itu 1 Sisanya 19 Per 24 Kita Jumlah 31 Tambah 32 19 Per 24 Soal E 2 25 Ditambah 25% Ditambah 1 1 Per 2 Kita Jadikan Desimal Semua 2 25 Ditambah 25% Itu Kalau Dijadikan Desimal Persen Itu Perseratus Jadi Di belakang Koma Harus 2 Berarti 0 25 Ditambah 1 Setengah Itu 1 5 Ini Kalau Kita Jumlah Resilnya Adalah 4 Soal Nomor 4 Tentukan Hasil Dari 3 Per 8 Dikurangi 1 Per 4 B 7 Per 30 Ditambah 3 Per 20 Dikurangi 4 1 Per 4 C 7 1 Per 3 Dikurangi 6 7 Per 8 D 4 9 Ditambah 11 Per 18 Ditambah 5 Per 27 Dikurangi 4 2 Per 3 Yang A Dulu 3 Per 8 Dikurangi 1 Per 4 Kita Samakan Penyebutnya 8 8 8 8 8 8 8 1 Berarti Yang Atas 1 3 4 8 2 Atas 2 1 2 2 2 Sekarang Kita Kurangi Atas 3 2 1 Per 8 8 Jadi Hasilnya Adalah 1 Per 8 Yang B 7 Per 30 Ditambah 3 Per 20 Dikurangi 4 1 Per 4 Karena Disini Ada Pemurangan Berarti Kita Jadikan Pecahan Biasa Yang Depan Tetap 7 Per 30 Ditambah 3 Per 20 Dikurangi Kita Jadikan Pecahan Biasa 4 Kali 4 16 Tambah 1 17 Per 4 Kita Samakan Penyebutnya KPK Dari 30 20 Sama 4 Itu Adalah 60 Silahkan Dicari Terus Habis itu 30 Supaya 60 Dikali 2 Jadi Ini Yang Atas Kali 2 7 Kali 2 14 20 Supaya 60 Dikali 3 Jadi Yang Atas Dikali 3 Jadi 3 Kali 3 9 Dikurangi 4 Supaya 60 Dikali 15 15 Kali 17 Hasilnya Adalah 255 Tinggal Kita Jumlah 14 Tambah 9 23 Kurangi 255 Per 60 Hasilnya Adalah Negatif 232 Per 60 Karena Pembilang Lebih Besar Dari Penyebut Berarti Kita Jadikan Pecahan Campuran Jadi Min Tetap 232 Dibagi 60 Itu 3 Sisa 52 Per 60 Kita Bagi Bilangan Yang Sama Pecahannya Kita Bagi 4 Jadi Min 3 Ini Kita Bagi 4 13 60 Kita Bagi 4 15 Jadi Hasilnya Min 3 13 Per 15 Yang C 7 1 Per 3 Dikurangi 6 7 Per 8 Kita Jadikan Pecahan Biasa 7 Kali 3 21 Tambah 1 22 Per 3 Dikurangi 6 Kali 8 48 Ditambah 7 55 Per 8 Kita Jadikan Penyebut Sama 3 Sama 8 KPK 24 3 Supaya 24 Dikali 8 8 Dikali Atas 8 Kali 22 Dikurangi 8 Supaya 24 Kali 3 Yang Atas 55 Dikali 3 Jadi Hasilnya 165 176 Dikurangi 165 Hasilnya Adalah 11 Pernya Tetap 24 Soal D 4 9 Ditambah 11 18 Ditambah 5 27 Dikurangi 4 2 3 Ini Kita Jadikan Pecahan Biasa Dulu Yang Belakang Jadi Yang Depan Tetap 49 Ditambah 11 18 Ditambah 5 Per 27 Dikurangi Ini Kita Jadikan Pecahan Biasa Berarti 4 Kali 3 12 Ditambah 2 14 Per 3 Kita Samakan Penyebutnya 9 18 27 Sama 3 KPK Nya Adalah 54 9 Supaya 54 Dikali 6 6 Kali Atas 6 Kali 4 24 Ditambah 18 Supaya 54 Kali 3 Jadi Yang Atas Kali 3 11 Kali 3 33 27 Supaya 54 Dikali 2 2 Kali Atas Kali 5 10 Dikurangi 3 Supaya 54 Berarti Dikali 18 18 Kali 14 Itu Hacenya Adalah 252 Kalau Kalau Kita Jumlah Ini Itu Hacenya Adalah Minus Berarti Minus 185 Per 54 Pembilang Lebih Besar Kita Jadikan Pecahan Campuran 185 Bagi 54 Itu 3 Sisanya 23 Per 54 Lanjut Soal Nomor 5 Ibu Sindi Membeli 2 Ekor Ayam 1 Ekor Beratnya 1 1 Per 4 Kilogram Dan 1 Ekor Lainnya Beratnya 2 4 Per 5 Kilogram Berapa Kilogram Berat 2 Ekor Ayam Jadi Kalau Yang Ditanyakan Berat 2 Ekor Berarti Kita Jumlah 1 1 Per 4 Ditambah 2 4 Per 5 Ini Kalau Penjumlahan Langsung Kita Tambah Aja Yang Bilangan Bulat 1 Ditambah 2 3 Terus Yang Becan Kita Samakan Penyebutnya 4 Sama 5 Penyebutnya Jadi Kita Cari KPK KPK Dari 4 Dan 5 Itu Adalah 20 4 Supaya 20 Dikali 5 5 Berarti Dikali Atas 5 Dikali 1 5 Ditambah 5 Supaya 20 Kali 4 4 Kali Atas Berarti 4 Kali 4 16 Kita Jumlah Berarti 3 5 Tambah 16 21 Per 20 21 Bagi 20 Itu Berarti 1 Sisa 1 Per 20 Yang Bilangan Bulat Kita Jumlah 3 Tambah 1 4 Berat 1 Per 20 Tetap Kita Tulis Jadi Hasilnya Adalah 4 1 Per 20 Jadi Berat Kilogram Berapa Kilogram Berat Kedua Ekor Ayam Jadi Berat Kedua Ekor Ayam Itu Adalah 4 1 Per 20 Kilogram Soal Nomor 6 Ibu Sundari Membeli 1 Kilogram Minyak Goreng Di Tengah Jalan Minyak Goreng Tumpah Ternyata Sisa Minyak Goreng Yang Tersisa Adalah 1 Per 3 Kilogram Berapa Kilogram Minyak Goreng Yang Tumpah Berarti Untuk Mencari Minyak Goreng Yang Tumpah Kita Kurangi Saja 1 Dikurangi Sepertiga Jadi 1 Itu Kalau Kita Buat Pecahan Itu Kita Jadikan Berpenyebut 3 Jadi 1 Kali 3 3 Dikurangi Satunya Tetap Pernya 3 Kalau kita Balik 3 Per 3 1 Dikurangi 1 Per 3 3 Kurangi 1 Yang Atas Kita Kurangi Jadinya 2 Per 3 Tetap Jadi Minyak Goreng Yang Tumpah Itu Adalah 2 Per 3 Kilogram Soal Soal Selanjutnya Nomor 7 Setelah Pak Majid Pensiun Dari Pegawai Negeri Ia Membeli 1 Hektar Tanah Pada Tanah Itu Ia Menanami Berbagai Jenis Bunga Seluas 4 Per 5 Hektar Dan Di Tanah Yang Masih Kosong Ia Mendirikan Pondok Pesantren Berapa Luas Tanah Tempat Pondok Pesantren Berarti Kita Kurangi Dulu Awalnya Utuhnya Itu Adalah 1 Dikurangi Tadi Yang Digunakan Untuk Menanam Bunga Yaitu 4 Per 5 Jadi 1 Dikurangi 4 Per 5 Sama Seperti Soal Nomor 6 Tadi Jadi 1 Kali 5 5 Dikurangi 4 Per 5 Langsung Kita Samakan Penyebut 5 Kurangi 4 1 Pernya 5 Jadi Luas Tanah Tempat Pondok Pesantren Itu Adalah 1 Per 5 Hektar Soal Selanjutnya 2 Karong Beras Masing-masing Beratnya 20 3 Per 10 Kilo Dan 31 3 Per 4 Kilo Berapa Kilo Kilo Berat Kedua Karong Beras Itu Seluruhnya Berarti Untuk Mencari Berat Seluruhnya Kita Jumlah 20 3 Per 10 Ditambah 31 3 4 Yang Bilangan Kulatnya Kita Jumlah 20 Ditambah 31 Ditambah Yang Becahan Kita Samakan Penyebutnya 10 Sama 4 KPK 40 Terus 10 Supaya 40 Dikali 4 Berarti Yang Atas Juga Paling 4 3 Kali 4 12 Ditambah 4 Supaya 40 Dikali 10 Berarti Yang Atas Dikali 10 3 Kali 10 30 Jadi 20 Ditambah 31 Itu 51 Ditambah 12 Ditambah 30 Yang Atas Kita Jumlah Jadi 42 Per 40 Sama Dengan 51 Ini Karena Karena Pembilangnya Lebih Besar Jadi Kita Jadikan Pecahan Campuran Lagi 42 Dibagi 40 Itu 1 Sisa 2 Pernya 40 Kita Jumlah Yang Bilangan Pulat 51 Ditambah 1 52 Pecahannya Tetap Kita Tulis 2 Per 40 Jadi Berapa Kilogram Berat Kedua Karung Beras Itu Seluruhnya Yaitu 52 2 Per 40 Kita Sederhanakan 52 Ini Kita Bagi 2 Jadinya 1 40 Kita Bagi 2 20 Ini Berat Kedua Karung Beras Itu Nomor Selanjutnya Nomor 9 Mula-mula Ati Membeli 3 Per 4 Liter Minyak Goreng Kemudian Ia Membeli Lagi 1 2 Per 3 Liter Berapa Liter Jumlah Minyak Goreng Yang Dibeli Oleh Ati Jumlah Berarti Kita Tambah 3 Per 4 Ditambah 1 2 Per 3 Di sini Ini Saya Coba Pake Kita Jadikan Pecahan Biasa Tapi Sebenarnya Tidak Jadikan Pecahan Biasa Juga Nggak Bapa Jadi Di sini 3 Per 4 Ditambah 1 Kali 3 3 Ditambah 2 5 5 Per 3 Kita Samakan Penyebutnya 4 Sama 3 Penyebutnya KPK 12 Jadi 4 Supaya 12 Dikali 3 Berarti Yang atas Kali 3 9 3 3 Supaya 12 Dikali 4 Berarti 5 Juga Kali 4 5 Kali 4 20 Kalau Kita Jumlah Berarti 20 Ditambah 9 9 Tambah 20 Itu 29 Per 12 29 Dibagi 12 Itu 2 Sisa 5 Per 12 Jadi Jumlah minyak goreng Yang dibeli oleh Ati Itu adalah 2 liter 5 Per 12 Nomor selanjutnya 3 Buah truk Mengangkut Kelapa Sawit Truk 1 Memuat 4 2 Per 3 Ton Truk 2 Mengangkut 5 1 Per 4 Ton Dan Truk 3 Mengangkut 4 5 Per 8 Ton Berapa Kuintal Kelapa Sawit Yang dapat Diangkut Oleh Ketiga Truk Itu Jadi Kita Jumlah 4 2 Per 3 Ditambah 5 1 Per 4 Ditambah 4 5 Per 8 4 Tambah 5 Tambah 4 Berarti 13 Terus 3 4 Kamal 8 KPK 24 3 Supaya 24 Dikali 8 8 Yang atas Juga Kali 8 2 Kali 8 Berarti 16 Ditambah 4 Supaya 24 Dikali 6 Berarti Yang atas Kali 6 1 Kali 6 6 Ditambah 8 Supaya 24 Dikali 3 Berarti Yang atas Kali 3 5 Kali 3 15 Jadi 13 Tetap 16 Tambah 6 22 Ditambah 15 Berarti 37 Per 24 Jadi 13 Ditambah Ini kita Jadikan Pecahan Campuran 37 Dibagi 24 Itu 1 Sisa 13 Per 24 Hasilnya 14 13 Per 24 13 13 Tambah 14 14 13 Per 24 Tetap Ini tadi Masih ton Terus Sekarang Kita Jadikan Wintal Berarti Dikali 10 14 X 24 Ditambah 13 Itu Hasilnya 349 Per Tetap 24 Dikali 10 Ini 10 Sama 24 Ini Saya Coret Saya Bagi 2 Berarti Ini 5 Ini 12 Jadi 12 Saya Tulis 349 X 5 1745 Jadi Sama Dengan 1745 Bagi 12 Itu 145 Sisa 5 Per 12 Wintal Soal Selanjutnya Pak Sani Dan 3 Orang Temannya Harus Menyelesaikan Panen Tomat Dalam Minggu Ini Karena Minggu Depan Ia Harus Mempersiapkan Pesta Perkaminan Putrinya Agar Panen Dapat Selesai Tiap-tiap Mereka Berempat Harus Dapat Memanen 3 Per 5 Petak Tomat Berapa Petak Keseluruhan Tomat Tadi 4 Mereka Berempat Jadi 4 X 3 Per 5 4 X 3 12 Pernyata 5 4 Tidak Dikalikan 5 Karena Yang Dikalikan Cuma Yang Atas Saja Karena 4 Ini Seperti 4 Per 1 Jadi 4 Atas Kali Atas Seperti 4 Kali 3 Per 1 Kali 5 Nomor Selanjutnya Untuk Untuk Keperluan Menyambut Hari Raya Hidrofitri Bu Zubeidah Berencana Membuat Kue Nastar Spesial Berikut Ini Bahan-Bahan Yang Diputuhkan Untuk Membuat Kue Nastar Spesial Tersebut Bahan Yang Diperlukan 4 Putir Kuning Telur 125 Gram Per Butir Setengah Kilogram Tepung Terigu Setengah Kilogram Mentega Butter Atau Margarin 100 Gram Gula Halus 1 Bungkus Vanili 45 Gram 100 Gram Keju Kuda Atau Cedar 2 Butir Kuning Telur Untuk Olesan 1 Potong Kecil Kayu Manis 50 Gram Gismis Bahan Selenanas Kue Nastar 1 Buah Nanas 0,5 Kilogram 300 Gram Gula Pasir Pertanyaannya Yang A Tentukan Total Berat Bahan Seluruhnya Yang Diputuhkan Busu Beidah Untuk Membuat Kue Nastar Spesial Tersebut B Jika Dengan resep Itu Busu Beidah Bisa Membuat Membuat 50 Putir Kue Nastar Maka Untuk Membuat 125 Putir Kue Nastar Diputuhkan Berapa Berat Bahan Untuk Yang A Berarti Langsung Kita jumlah 4 putir Telur 1 Putir 125 Berarti 4 x 125 Ditambah Setengah Kilogram Tepung Teriku Kita Jadikan Gram Berarti Setengah Kilo Itu Sama Seperti 500 Gram Ditambah Setengah Setengah Kilogram Mentega Butter Berarti 500 500 Kilogram Sama Ditambah 100 Ditambah 45 Ditambah 100 Lagi Ditambah 2 putir Telur Jadi berarti 2 x 125 Ditambah 50 Ditambah 0,5 Kilogram Itu sama Kayak 500 Atau Dikali 100 Dari Kilo Sorry Dikali 1000 Dari Kilo Ke Gram Berarti Dikali 1000 0,5 Dikali 1000 Berarti 500 Ditambah 300 Kalau kita Jumlah 2845 Gram Terus Jika dengan resep itu Busu bedah Bisa Mambuat 50 Putir Kuen Nestar Berarti Yang ditanyakan Jika ingin Membuat 125 Putir Berarti 125 Per 50 Dikali Hasilnya Ini Tadi 2845 Hasilnya Adalah 7 112 5 Gram Nah itu tadi Pembahasan saya Mengenai Penjumlahan Dan pengurangan Pada pecahan Khususnya Pembahasan Buku Siswa Matematika Kelas 7 Ayo kita berlatih 1.5 Semoga Video ini Bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton Dari awal Hingga Akhir Dan sekarang Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax